Halo Sobat Jagar Ketemu lagi di channel saya Heri Jagar Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu Dan tentunya dilancarkan Rezekinya ya Tetap bisa menjalankan aktivitas Seperti biasa Tetap jaga kesehatan Jangan lupa berolahraga Jangan lupa minum vitamin Biar badan tetap sehat Tetap kuat Seperti biasa pesan saya yang punya Hobi berburu atau kabar petualang Disarankan saat menjalankan hobi Jalan yang jauh Supaya disamping menyalurkan hobi Bisa juga sambil berolahraga Tentu yang bisa didapat Badan sehat hati senang Kalau bisa lagi Kuali seger turma bekal Yang artinya Badan sehat punya uang Oke Oke Tetap berhati-hati dalam menggunakan senapan angin ya Baik itu berisi mimis Atau tanpa berisi mimis Jangan sekali-sekali Eh berisi angin Atau tanpa berisi angin Jangan sekali-sekali mengarahkan ke orang lain Sebab itu bisa berbahaya Oke ini saya mau Membuat video Video perbandingan Ya pesan ya dari awal Bagi yang Ya penasaran silahkan disimak Kalau gak penasaran Mending jangan ditonton Karena videonya lama Ini ya Perbandingan Ini unit yang akan saya pakai Ini Sember Epo X3 Dari J Pro ya Ini Plenum Ini plenum Yang PNP ini ya Ini dratnya G1 per 2 PNP kesini Ini juga ini PNP regul Gitu Ini volume plenumnya ini 20 cc Nah ini Volume ruang palep Dari Japa Epo 3 ini Eh kok Japa Jpro Epo 3 Epo X3 ini 14 cc Jadi nanti kalau dipasang ini Volumenya jadi 34 cc Kalau ini Jadi sekarang 14 cc ya Ini saya pakai perbandingan Dengan regulator ya Ini udah terpasang Regulator Ini udah terisi angin Isi anginnya segini Nanti ini Saya bandingkan Ini karena Pakai larasnya Laras Tanjuraya Saya pakai Slug ya Slug Satu mimis aja saya pakai Slug ini beratnya 13 screen King slug ini Kebetulan yang ada di rumah Cuma ini Jadinya Pakainya ini aja ya Slug king Itu Terus Ini sudah terisi Angin 2350 psi OP disini Saya set berapa ini 1000 berapa ini 1090 Eh Ini ya OP diset disini 1800 psi Setelan hammer Segini ya Ini datar Sengaja saya buka Pad aktikalnya Supaya kelihatan Setelan hammernya Segini Sisa Eh ini ya Segini Ini kondisinya Sudah Per hammer Saya ganti Pakai misumi bulat Kodenya WM Panjangnya 70 cm Eh 70 mm Kalau ini Saya pakai Kode WM Juga OD8 Panjangnya itu 3,5 cm 35 mm Nih Ini Perbandingan Nantinya Ini Saya buka Habis di tes Saya buka Nanti Benar-benar Hanya perbandingan Antara Pakai Plenum Dan tanpa Plenum Gitu aja Panjang laras Juga ini sama Ya 55 cm Nantinya Setelan hammer Sama Perpalok Yang dipakai Sama Semuanya sama Regulatornya ini Nanti langsung Dipasang ke sini Apakah OP nya akan Berubah Dari Seribu 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 Aparatus PSI Ataukah Naik Ataukah Turun Gitu Setelah Dipasang Plenum Sebab Ya Sering Yang nanya Saya Tekankan Lagi Ini Videonya Lama Jadinya Kalau Yang Enggak Penasaran Jangan Ditonton Oke Sekarang Ini Saya Tes Yang Ini Sudah Krono Dihubungkan Sudah Kesini Oke Oke Ini Oke Ini Saya Pasang Disini Lagi Videonya Agak Lama Ini Yang Berminat Sekilat Apa Namanya Yang Butuh Informasi Bisa Disimak Kalau Enggak Di Close Saja Begini Ya Ini Tes Dilakukan Belakang Rumah So Dibarahkan Ke bawah Jadinya Aman Ya Ini Mimes Terusnya Oke Ini Ya Udah Oke Ini Ini Nanti Ini Datar Sini Ini Datar Nanti Bisa Di Ini Nanti Videonya Terputus Ini Shoot Pertama Baru Karena HP Saya Kepanasan Jadinya Mati Sekarang Ini Shoot Kedua Masih Dengan Ini Setelanya Sama Lihat Masih Datar Sini Ntar Sebagai Acuan Juga Bahwa Yang Dibandingkan Hanya Dengan Plenum Dan Tanpa Plenum Gitu Aja 908 Tadi 927 Padahal Ini Sudah Diam Lama Ntar Ya 904 Ntar Perbandingannya Ya 907 5 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 Sekarang Ininya Oke Ya Itu ya Ininya Sekarang Ini Saya Bongkar Laras Ntar Langsung Saya Pasang Plenum Saya Kosongkan Anginnya Sekarang Kosong Nanginnya Ini Saya Pakai Ini Ini Ntar Ditekan Sama Ini Nah Ini Ini Tanpa Per Sekarang Ini Ditekan Ya Ya Mungkin Kalau Mau Teman Mengosongkan Angin Bisa Seperti Ini Keluar Dari Lubang Transfer Ini Reguling Yang Tadi Seperti Ini Ntar Bisa Dilihat Ini Bawah Saya Tidak Tidak Diregul Nah Ini Ini Panjang Ternya Ini 70 Kodenya 10 Ini Kodenya 10 Kodenya Ini PM Terus Terus Sekarang Ini Per 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 Palep Ya Ntar Kalau Yang Dengan Plenum Saya Bongkar Ini Masih Tetap Sama Jadi Jadi Yang Dibandingkan Itu Hanya Nah Ini 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 Palepnya Ini Nah Yang Dibandingkan Hanya Plenum Panjang Ini Ini Nih 3 Koma Ini Ya 34 OD Nya OD 8 Ini Nih OD 8 Ya 7 Koma Sih Oke Sekarang Saya Pasang Plenum Ini Saya Sudah Pasang Plenum Sudah Isi Angin Angin Nya 2400 PSI OP Ternyata Masih Sama Ya OP 1800 PSI Biarpun Pasang Plenum Tadi Tanpa Plenum Tetap Sama Oke Stellan Hammer Tetap Sama Ya Ini Segini Datar Enggak Ada Dimajukan Nanti Ini Bisa Saya Bongkar Lagi Untuk Pembuktian Ya Biar Benar-benar Apakah Ini Benar Tadi Yang Terpasang Permusimi Bulat OD 10 Panjang 70 Mili Yang Disini Misumi Bulat Kode WM Panjang 3,5 Centi Kode 8 Ini Yang Tadi Yang Spanye Yang Tadi Ini Ya Ini Yang Tadi Ini Ya Nih Awalnya 927 908 904 907 910 Di Ininya Juga Sama Emang Terjadi Ini Apa Jeddah Ya Maksudnya Tadi Gitu ya Oke Mingisnya masih ini Slugging ini ya 13 screen Larasnya masih sama Semuanya sama Ini hanya terpasang Plenum saja Plenumnya 20 cc Saya bandingkan sekarang ya Menjadi parah kan tadi 927 927 itu jangan Yang 4 sud belakangan itu ya 908 904 907 910 Itu yang mendekati Sekarang Coba lagi 934 934 Naik berapa itu tadi Sekitar 30 36 fps Naik Dari yang 908 933 Berarti itu naiknya Berapa 29 fps Dari yang 907 Ya Ayo coba lagi Lagi 944 Lagi 944 Coba lagi 944 dari 907 Berarti Berapa itu Nama 3 37 fps Sama Oke Udah Udah Ini 10 kali shot Seperti itu Ini perbandingannya ya Dengan Hanya Menambah Plenum 20 cc Kayak gitu Tanpa mengolah-molah Yang lain lagi Ini Lihat dari nomor 2 aja 908 Ke 944 904 Ke 933 907 Ke 907 Ke Ini 944 Oke Sekarang ini Saya buka Ini Cama kayak tadi Ke ini yang tadi ya panjang sama bodinya sama ya sekarang perpalepnya perpalep saya buka plenumnya aja tadi nambah berapa 30-an ya 30 fps nambah oke ini kepalepnya masih sama ya ini sama 34 UD8 ya oke selamat menikmati selamat menikmati